Intro Komisi 11 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Jawa Timur untuk menyerap aspirasi dari kalangan akademisi dan perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur terkait rencana revisi Undang-Undang Bank Indonesia atau BI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Undang-Undang BI dan OJK merupakan payung hukum yang mampu mengawal perekonomian Indonesia terutama dalam pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial sehingga BI mempunyai akses data kalangan perbankan dan lembaga keuangan. Untuk itu ke depan diperlukan payung hukum yang jelas guna mengatur koordinasi di sektor pengawasan dan pengaturan perbankan. Anggota Komisi 11 DPR RI Indah Kurnia dalam kunjungan kerja spesifik Komisi 11 ke Jawa Timur mengatakan yang berbeda yang telah diatur dalam Undang-Undang. Dengan perbedaan dan pemisahan fungsi dan kewenangan memang sudah diatur oleh Undang-Undang. Yang satu sebagai regulator dan pengawas makroprudensial, yang satu lagi berfungsi sebagai pengawas dan regulator dari mikroprudensial. Nah, kalau ada irisan-irisan di dalamnya, maka itu tentu memang sudah tidak bisa dihindarkan lagi. Kalau misalnya ada hal-hal atau pihak-pihak yang dianggap tidak sepakat atau bahkan dirugikan dengan adanya Undang-Undang UJK, silakan mengunggat kepada Mahkamah Konstitusi. Gitu, jadi tidak. Kemudian menjadi polemik yang diskusi yang berkepanjangan, tapi jelas tujuannya kemana, arahnya apa. Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI, Fadel Muhammad mengatakan, Komisi 11 DPR RI dalam kunjungan kerja spesifik ke Jawa Timur dalam rangka menggali masukan terkait rencana revisi Undang-Undang BI dan OJK. Fadel berharap, masukan yang disampaikan kalangan akademisi dan jajaran perbankan yang ada di Jawa Timur dapat memperkaya Komisi 11 dalam memperbaiki Undang-Undang yang sudah ada. Dengan adanya payung hukum yang kuat di sektor keuangan dan perbankan, diharapkan akan memberi kontribusi terhadap peningkatan perekonomian nasional dan juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Ada pun hal yang krusial yang dibicarakan di sini adalah tumpah tindinya Undang-Undang BI dengan OJK. Sehingga irisan-irisan tadi, kita akan pertegas pada Undang-Undang ini dan Undang-Undang Perbankan yang kita sedang siapkan. Kita akan menyiapkan dalam tahun ini yaitu Undang-Undang Bank Indonesia dan Undang-Undang Perbankan. Kedua Undang-Undang ini insya Allah kita selesaikan dalam waktu yang singkat sehingga akhir tahun kita sudah punya Undang-Undang ini. Dari Jawa Timur, Ridwan melaporkan untuk TV Parlemen.